Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di saluran kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan menghadirkan sebuah kisah inspiratif yang menggugah hati tentang perjalanan seorang wanita yang awalnya memiliki persepsi negatif terhadap Islam, namun kemudian memeluk agama ini dengan sepenuh hati. Mari kita saksikan bersama. Kisah Armina adalah contoh nyata tentang bagaimana pemahaman yang keliru terhadap Islam dapat berubah menjadi cahaya petunjuk bagi seseorang. Dulu dipenuhi dengan stereotip negatif, Armina kini telah menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam agama Islam. Melalui perjalanan hidupnya, ia mengungkapkan bagaimana pemahaman yang mendalam tentang Islam telah mengubah pandangan dan arah hidupnya secara positif. Simaklah kisah inspiratif Armina ini dengan hati yang terbuka. Judul, dulu berpikir Islam sarang teroris juga biang poligami, Armina kini bersyahadat dan mu'alaf. Mu'alaf Armina tertarik dengan ahlak muslim yang baik. Armina Christine Vicente adalah seorang mu'alaf asal Filipina. Ia lahir dari seorang ibu katolik dan ayah protestan. Di masa kecilnya, Armina mengetahui Islam dari muslim di kampungnya yang merupakan minoritas. Namun Armina tak mempunyai tempat kepada siapa harus bertanya tentang Islam. Perkenalannya dengan seorang laki-laki asal Indonesia saat kuliah yang saat ini menjadi suaminya menjadi awal Armina mengenal Islam yang ramah dan baik. Karena di Filipina, Islam digambarkan sebagai agama teroris atau laki-lakinya banyak mempunyai istri. Framing Islam yang dekat dengan terorisme dan poligami membuat dalam pikirannya tertanam tentang wajah Islam yang negatif. Namun suaminya yang mengenalkan Islam yang ramah dan baik kepada Armina. Meskipun sempat terkejut karena awal perkenalannya belum mengetahui bahwa suaminya beragama Islam. Sikap baik yang ditunjukkan suaminya mengubah pandangannya tentang Islam yang dekat dengan terorisme. Di pikiran saya sudah negatif teroris banyak istri. Saya gak mau, tapi ternyata orangnya baik. Mungkin Muslim Filipina dan Indonesia beda, ungkap Armina dalam webinar, Inspirasi Takorup Ilauloh lewat kisah perjalanan spiritual para tokoh, edisi Muslimah, Mualaf asal Filipina Universitas Paramadina. Kepindahan Armina memeluk agama Islam juga tak lepas dari sikap terbuka keluarganya. Menurut Armina keluarganya tak melarang untuk berpindah agama. Sehingga Armina pun pindah ke agama Islam saat menikah dan tinggal di Indonesia sejak tahun 2000. Armina tak menampik pada awal masuk Islam merasakan perasaan terbebani melaksanakan ibadah. Karena dalam Islam wajib melaksanakan salat lima waktu dan ibadah puasa. Tetapi lambat laut ia mulai nyaman dengan aktivitas beribadah di dalam agama Islam. Tapi lama-lama ternyata cocok. Lama-lama Islam lebih baik dari agama-agama sebelumnya yang saya ikuti. Lebih masuk hati, lebih logis, kata Armina. Armina menceritakan bagaimana kesabaran suaminya mengenalkan Islam. Armina mengaku tidak mengetahui bahwa kalimat syahadat yang diminta untuk diucapkan oleh suaminya adalah bayat masuk Islam. Hal tersebut terjadi pada awal pendekatan. Setelah itu, suami Armina mengajarkan salat. Dan ketika menikah, mertua Armina menerimanya dengan baik. Bahkan Armina masih menyimpan mukena pemberian mertuanya. Ketika itu, Armina hanya mengikuti gerakan sholat suami dan mertuanya ketika mengajarkan sholat. Armina juga mengaku kesulitan membaca bahasa Arab di awal belajar salat sehingga Armina harus mencontek bacaan yang telah dipersiapkan selama melaksanakan salat. Kini Armina yang tinggal di Jakarta kian nyaman dengan agama Islam. Ibu dengan empat orang anak ini terus belajar Islam selain aktivitas pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga dan freelance. Filipina merupakan negara, kedua belas dengan tingkat populasi tertinggi, yaitu lebih dari 120 juta, mayoritas penduduknya menganut Kristen. Persentasenya mencapai 90% dari total populasi, dari jumlah tersebut sebanyak 80% penganut Katolik. Sementara Muslim hanya sekitar 5% dari jumlah penduduk, sebagian besar berdomisili di Mindanao Selatan. Padahal, Islam pernah menjadi mayoritas pada abad ke-15 di wilayah Filipina hingga berdirinya kerajaan Islam, yaitu Kesultanan Sulu. Sejak 1500, Kesultanan Sulu kian mapan terbentuk, yakni dengan menyatukan kelompok-kelompok masyarakat Muslim yang tersebar di pulau-pulau Filipina Selatan. Bahkan, menurut catatan McKenzin Institute, sebelum Kesultanan tersebut berdiri pula Kesultanan Mindanao Islam pada 1475 yang didirikan Syarif Muhammad Kabung Suwan. Dia merupakan seorang Arab Melayu yang ikut menyebarkan Islam di Filipina Selatan. Pada 1515, dia mendirikan Kesultanan Magu Mindanao. Di bawah pemerintahannya, sistem hukum Islam mulai diberlakukan secara menyeluruh. Hikmat penerapannya tertuang dalam dokumen Magu Mindanao Code of Law atau Luaran. Sistem tersebut didasarkan pada kitab-kitab rujukan umumnya, yakni mazhab syafi'i dalam hal fikih. Tidak hanya sebagai pemimpin, perannya juga meliputi dakwah Islam, khususnya meluruskan penerapan agama ini di Mindanao. Pengetahuannya yang luas tentang Islam membuatnya menjadi rujukan di kalangan masyarakat. Lantas, mengapa Islam yang pernah mayoritas di Filipina berubah menjadi minoritas? Hal ini tak lain dikarenakan penjajahan negara kolonial yang berlangsung kurang lebih 333 tahun oleh Spanyol dan disusul dengan penjajahan 42 tahun Amerika Serikat. Sebagian sejarawan mencatat, seandainya tidak ada penjajahan tersebut, tentunya, Filipina akan menjadi negara mayoritas berpenduduk muslim. Asimilasi penjajah Spanyol hanya berhasil menciptakan perpecahan antara umat Kristen Filipina di bawah kekuasaan Spanyol dan masyarakat muslim yang menolak penaklukan. Hal yang sama terjadi saat rezim Amerika di mana muslim dimusnahkan pasukan militer ketika umat Islam menolak penaklukan dan menolak eksploitasi sumber daya di wilayah Mindanao. Amerika kemudian menyadari proses itu sia-sia. Namun, selama beberapa tahun belakangan, inisiatif Amerika untuk mengintegrasikan masyarakat muslim dengan mayoritas orang Filipina hanya menyebarkan perpecahan dalam budaya dan agama. Akibatnya, kerusuhan sosial dan konflik situasi menyebar dan berkembang. Kaum muslim tetap terisolasi dari perkembangan yang digalakkan pemerintah di wilayah utara Filipina. Faktanya, gerakan separatis tumbuh dan kebencian antara Kristen dan Muslim dikembangkan. Allahu alam bisawaf. Hikmah dari kisah Armina mengajarkan kita pentingnya tidak terjebak dalam stereotip dan prasangka negatif terhadap suatu agama atau kelompok. Kesempatan untuk belajar dan memahami lebih dalam tentang budaya dan agama lain adalah kunci untuk menghancurkan dinding-dinding pemisah dan membangun kedamaian serta pengertian di antara sesama manusia. Mari kita ambil pelajaran dari kisah Armina untuk selalu terbuka terhadap keberagaman dan mencari pemahaman yang lebih dalam. Terima kasih telah menyaksikan kisah inspiratif Armina bersama kami. Semoga kisah perjalanannya menjadi sumber inspirasi bagi kita semua untuk selalu terbuka terhadap perbedaan dan menghargai keberagaman. Jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan bagikan video ini kepada orang-orang yang mungkin juga akan terinspirasi oleh kisah Armina. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!